Well, hola people! Konnichiwa! Begikan bersama Selvian di channelnya aku, Detek! Di era sekarang, bre, rakit PC tuh bukan soal performa, tapi juga ada soal estetikanya juga, gitu loh. Beda sama zaman dulu, gitu kan, yang memandang PC masih sebatas fungsionalitas, gitu loh. Makanya zaman dulu, casing PC tuh ya gitu-gitu aja, gitu loh. Hitam, kotak, dan tertutup, gitu kan. Desainnya flat dan sangat boring lah untuk dilihat, gitu loh. Nah, zaman sekarang ini ya, bre, PC juga udah dianggap sebagai hal yang rekreasional, gitu loh. Dalam artian, bisa menghilangkan penat ketika hanya melihat tampilannya aja, gitu loh, ya kan. Kayak lu ngeliat nih, lagi bosen. Lu ngeliat casing PC lu, cakep banget ya. Ilang tuh bosen, gitu kan. Nah, bre, di zaman sekarang tuh ya, desain casing tuh udah lebih beragam dan tentunya jauh lebih menarik, gitu loh. Ketimbang casing PC zaman dulu yang terkesan default buat orang-orang NPC, gitu ya kan. Dari perkembangan casing, sekarang tampilan motherboard juga udah mulai ya ada perkembangan desain lah ya, bre. Bukan lagi sekedar dikasih heatsink yang gede-gede itu. Sekarang ada inovasi baru dengan memindahkan semua port ke sisi belakang motherboard, bre. Atau bisa disebut sebagai back connect design, ya. Sebenernya sih, teknologi ini udah dikenalin pas Computex tahun lalu, tahun 2023. Buat kalian yang para subscribernya kudetek, pasti udah pernah lah yang ngeliat video liputan kita di bootnya MSI pada Computex tahun lalu. Di video itu, selain ada SSD PCI Gen 5, kita juga ngeliat motherboard dengan teknologi back connect ini, bre. Dan MSI sendiri udah punya motherboard yang support back connect design yang dinamakan Project Zero. Dan baru masuk Indonesia tahun ini. Selain nambah estetika, biar makin clean and clear, karena hampir semua port sama konektornya tuh dipindahin ke bagian belakang, bre. Harapannya juga bisa membantu PC Builder lebih cepet dalam merakit. Karena memang bisa memangkas waktu gitu loh. Buat, iya, kabel manajemen. Itu kan hal yang paling ngeselin ya. Ngerakitnya sebenernya cuma 30 menit doang, pak. Tapi menerin kabelnya itu loh, ngerapin kabelnya bisa sampai sejam gitu kan. Dan motherboard Project Zero ini juga diharapkan bisa memperlancar airflow, karena di area interior bakal minim perkabelan yang melintang, dan secara teoritis nih ya, bakal meminimalisir turbulensi udara, bre. Buat saat ini, bre, MSI baru ngerilis 3 produk motherboard di Project Zero mereka. Ada yang pake chipset B650M, B760M, dan Z790. Jadi buat kalian yang udah punya prosesor dari kubu AMD ataupun Intel, bisa banget nih ya, rakit PC yang support back-connect pake motherboard Project Zero-nya MSI, bre. Di unit test kita kali ini, kita tuh dapetnya motherboard MSI B760M Project Zero. Secara tampilan sih masih terlihat seperti motherboard pada umumnya ya, kayak nggak ada bedanya gitu loh. Hanya aja ya, semua port sama konektornya tuh emang udah nggak keliatan lagi dari sisi depan ini, bre. Yang terlihat di sisi depan ini ya cuma titik-titik soldernya aja, bre. Tapi kalau kalian ngeliat unit B650M dan Z790, itu asli sih ya, clear banget, bre. Sebab area titik-titik soldernya tuh tertutup sempurna oleh heatsink. Sampai-sampai menutup baterai BIOS dan beberapa kapasitornya. Gokil emang ya, B650M sama Z790 ini. Oke, balik lagi ke unit yang B760M-nya, bre. Soal spesifikasi, dengan soket Intel LGY1700, tentunya motherboard ini kompetibel dengan lintas generasi Intel Core Processor. Mulai dari generasi ke-12, generasi ke-13, sampai generasi ke-14. Ini bisa banget buat temen-temen yang punya prosesor di antara 3 generasi tadi ya. Memang VRM di motherboard ini punya power up to 75A yang tersebar di 12 plus 1 plus 1 pass power system. Dan butuh konektor 2x8 pin power biar powernya tuh optimal, bre. Heatsink yang menutupi VRM-nya juga cukup tebel dan lebar biar penyebaran panasnya tuh jauh lebih cepet. Ada detailing berupa embossed Project Zero di heatsink VRM-nya yang kiri ini, bre. Buat slot PCI-nya udah support PCIe Gen 5 pastinya, tapi buat kedua slot M.2-nya masih jalan di PCIe Gen 4 sayangnya, bre. Untungnya udah dikasih M.2 Shield Frozer semuanya, bre. Terus ada 4 slot RAM DDR5 yang bisa jalan XMP up to frekuensi 7800 MHz. Buat I.O. panel-nya tentu udah terpasang cover yang terdiri dari 4 buah port USB 2, display port 1.4, port HDMI 2.1, 3 buah port USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 buah port USB 3.2 Gen 2 Type C, Ethernet port 2.5 Gigabit, terus ada antena Wi-Fi 6E barengan sama Bluetooth versi 5.3, bre. Dan ada percolokan audio nih. Ada pun produk Project Zero itu nggak cuma sebatas motherboard aja, bre. Karena memang inovasi ini juga memerlukan casing yang kompetibel. Karena kan perlu ruang kabel yang lebih dalam dibandingkan casing pada umumnya. Maka dari itu, MSI juga ngerilis casing yang support sama motherboard Project Zero mereka, gitu loh. Salah satunya yang ada di depan layar kalian atau belakang kita ini ya. Ini adalah casing MSI MAG Pano M100R PZ White Edition. Sesuai namanya, yaitu Pano, casing ini menawarkan pandangan yang luas layaknya panorama pemandangan dengan 3 sisi kaca yang sangat unik. Karena biasanya kan sudut ini tuh ngebentuk sudut 90 derajat, tapi di casing ini malah membuat sudut tambahan sehingga kita tuh bisa ngeliat sisi casing ini seluas 270 derajat. Sisi casing ini pun nggak kalah unik karena nggak rata, bre. Kalian bisa lihat sendiri ya, agak miring melandai dengan beragam sudut kemiringan yang terinspirasi dari bentuk logo brand MEG series, bre. Unikan lain ini ada pada I.O. panelnya, bre. Posisinya ini tuh agak lain, bre. Ada di bawah sini yang terdiri dari tombol power, LED switch, port jack combo audio, USB 3.2 Gen 1, dan port USB 3.2 Gen 1 Type C, bre. Gokil ya. Posisinya tuh kayak strategis banget gitu loh. Casing model aquarium atau panoramik ini terkenal punya airflow yang buruk, bre. Maka dari itu, bre, MS itu menyematkan 4 buah fan ARGB yang terdiri dari 3 buah fan intake di samping motherboard dan 1 buah fan exhaust di sisi belakang. Keempat fan-nya ini terhubung ke fan hub yang udah built-in dan ada 1 tombol LED buat gonta ganti mode RGB. Buat hardware compatibility-nya, urusan cooling nih ya, kita masih bisa pasang all-in-one cooler 360mm di panel atas. Dan kalau mau pake CPU cooler berjenis tower, CPU clearance casing ini cukup tinggi up to 175mm, bre. Terus soal kompabilitas motherboard, cuma muat motherboard MATX dan mini ITX-nya, bre. Tapi motherboard mini ITX yang support back connect masih jarang banget sih ya. Rata-rata ya form factor-nya antara MATX atau ATX aja. Terus buat GPU clearance-nya ya lapang banget, bre. Karena memang ini model aquarium gitu loh. Up to 390mm GPU clearance ya. Dan buat penempatan storage-nya ada di tray balik motherboard ini, bre. Yang bisa muat 1 buah hard disk 2,5 inci dan 1 buah hard disk 3,5 inci. Gak pernah kan kalian liat hard disk tray yang muat hard disk 3,5 inci ada di belakang motherboard? Nah di casing ini bisa, bre, gitu kan. Di casing ini gak perlu khawatir, karena memang ruang kabelnya tuh cukup dalamnya sekitar 33mm, bre. Dan untuk router per kabelannya juga udah disiapkan sesuai layout motherboard MATX. Di area atas buat router kabel yang biasanya berisi port CPU power sama header fan. Kalau di area kiri, buat router kabel yang biasanya berisi port 24-pin power motherboard, port USB 3 sama port USB Type-C, dan buat port SATA, bre. Nah yang area bawah sini biasanya kan berisi header fan, header USB sama header front panel nih. Dan buat tahap finishingnya kan, kita dapet 3 titik velcro buat ngiket kabel biar makin rapih, bre. Ya beginilah gambarannya kalau kalian jago kabel manajemen ya. Rapih banget ya kan. Jadi di video kali ini, kita tuh bakal cobain ngerakit PC pake komponen Project Zero dari MSI yang bertema putih, yang pake motherboard dari MSI yaitu MSI B760M Project Zero. Dan casingnya dari MSI juga yaitu MSI MEG Pano M100R-PZ yang dibarengin sama prosesor dari Intel yaitu Core i5-14600K. VGA cardnya MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim White 8GB. Terus ada All-in-One Liquid Cooling yang pake MSI MEG Core Liquid E360 White. PSU-nya pake MSI juga, MPG A750GF White. SSD pake dari MSI juga yaitu Spatium M461 berkapasitas 1TB. Dan memory cardnya dari Corsair DDR5 Vincen 2x16GB 5400MHz White Edition. Dan sebagai pendamping biar beauty shotnya makin cakep, PC putih bersih ini dibarengin gaming monitor yang putih bersih juga yaitu MSI MEG 274QRFV. Yang spek singkatnya sebagai berikut, bre. Panel-nya 27 inci beresolusi 2K dan punya refresh rate up to 165Hz. Oke bre, jadi ini kita lagi main pake PC-nya MSI yang udah menggunakan teknologi terbaru ya. Bisa dibilangnya teknologi masa depan lah ya, yaitu teknologi back connect. Yang mana memang PC-nya ini sangat amat minim kabel kalo kalian liat nih kan. Kalo misalkan kalian para streaming, eh para streaming lagi, para streamer gitu kan. Atau streaming game, ini misalkan aku lagi main game Cyberpunk 2077 tuh ya kan. Terus para penonton pada bilang, Bang, bang, spek PC-nya apaan bang gitu kan. Pasti banyak banget tuh. Bang, spek PC yang dipake apa bang? Main game apa bang gitu kan. Lu tinggal lah ambil webcam-nya ya kan. Kasih tau ke penonton nih, PC gue nih ya kan. Udah minim kabel bro, pake teknologi back connect. Nah, teknologi back connect ini, di produk-produknya MSI itu ada yang namanya Project Zero gitu kan. Itu produk-produknya MSI yang udah pake teknologi back connect. Jadi bener-bener kalian tuh gak akan ngeliat kabel kayak kabel 24-pin motherboard, kabel 8-pin CPU, terus kabel-kabel yang biasa ada di casing kayak kabel USB, kabel audio, kabel control panel gitu kan. Itu udah pada gak ada, dipindah ke belakang. Jadi minim kabel, apalagi nih teknologi back connect di produknya MSI yang Project Zero ini udah bagus banget di bagian casingnya ya. Kalian bisa ngeliat casingnya itu pake ya casing-casing tema-tema aquarium gitu, jadi bisa diliat 270 derajat gitu kan. Jadi bener-bener ini kalian kalau para streamer gitu kan, atau yang belum pernah ngerasain pake teknologi back connect ini cocok banget lah. Pake produknya Project Zero ini dari MSI bro. Ini emang teknologi masa depan banget sih. Dan kira-kira itu udah bre untuk video rakitan PC menggunakan komponen Project Zero dari MSI. Ada motherboard, ada casing juga gitu kan. Dan kesimpulannya gimana sih bang? Emang perlu ya kita pake ya Project Zero-nya dari MSI ini? Ya balik lagi ya bre, teknologi back connect ini masih terbilang baru. Di dunia per-PC-an gitu loh. Aku pribadi pun baru tau tahun lalu dan ternyata masuk ke Indonesia tahun ini gitu loh. Mungkin bagi sebagian orang ini bukanlah inovasi yang besar gitu loh. Tapi bagi kami pribadi ya yang emang sering rakit PC, ya udah harus ngasih inovasi lah di bidang PC gitu loh. Biar lebih bervariasi aja sih gitu kan. Lagipula kalau diliat dari harganya, kita asumsikan motherboard MSI B760M Project Zero ini basicnya adalah pake B760M Mortar Wi-Fi. Dari harga tuh cuma selisih 300 ribuan doang gitu loh. Tapi kalian dapetin desain yang bisa dibilang futuristik dan bisa ngasih ya kemudahan lah ketika kalian mau ngerakit PC gitu loh. Dengan tambahan 300 ribu tadi, kita tuh dapetin sebuah teknologi baru atau inovasi yang bikin tampilan dalam casing bisa lebih clean and clear. Terus juga proses kabel manajemen juga bisa lebih gampang aksesnya dari sisi belakang casing. Nah ngomongin casing nih ya, karena ini teknologi baru juga, wajar aja ya belum banyak pilihan casing di pasaran gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau teknologi back connect ini dapet feedback yang positif atau bagus dari pasar, pasti semua brand casing bakalan punya casing yang support back connect ini bre. Ada pun buat casing MSI MEG Pano M100RPZ ini harganya pun sangat masuk akal ya. Kukira tuh harganya bisa nyentuh 2-3 juta, bahkan 4 juta gitu. Ternyata harganya ini cuma 1,5 jutaan aja, kita udah dapet casing yang future proof karena udah support teknologi back connect. Terus dapet 4 buah fan eRGB, dan jangan lupakan desain panoramik yang cantik ini dengan permainan sudut-sudutnya bre. Kalaupun kalian mau rakit PC pake komponen yang biasa atau belum support back connect, casing ini tentu bisa dipake kok, tenang aja. Dan menurut kami pribadi bre, buat rakitan PC ya budgetnya sekitar 13-20 juta, cocok banget sih pake casing ini bre. Cakep banget soalnya kan, warna putihnya, terus future proofnya, teknologi barunya ini gitu kan. Jadi ya mungkin casing ini bisa kalian pertimbangkan lah, atau motherboardnya juga gitu loh. Gimana menurut kalian bre mengenai teknologi baru ini yaitu back connect di motherboard dan casing? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar supaya ya para brand-brand PC ini dapet feedback menarik dari kalian bre. Jadi itu aja video dari kami, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bre. Saya Lovian Slakos di channel ini mencapai terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Kira-kira ada teknologi apa nih selanjutnya? Bye-bye!